Intro Selanjutnya di tengah masa resesnya anggota DPRD Kalsel Muhammad Yanni Helmi menggelar Sekenceng Cup 2022 Turnamen Pudutangki segelaran antar klub sekebupaten kota baru ini selain menjadi ajang Silaturahmi juga mencari bibit atlet terbaik Diselah melaksanakan masa resesnya M. Yanni Helmi rupanya turut perhatian terhadap dunia olahraga khususnya bulutangkis Ini terbukti dengan diselenggarakannya Sekenceng Cup Turnamen Bulutangkis antar klub sekebupaten kota baru belum lama tadi Turnamen bulutangkis yang digelar di desa Rampalama Kejamatan Pulau Laut Utara ini menurut Paman Yanni memiliki potensi besar terhadap kemajuan bulutangkis di kabupaten kota baru Tak hanya itu turnamen Sekenceng Cup bisa menjadi ajang menjaring atlet muda bulutangkis terbaik di daerah ini bahkan nasional, tak hanya mendukung serta mengapresiasi bahkan dirinya mengaku siap untuk mengemban tugas sebagai pembina olahraga bulutangkis yang diikuti mayoritas warga pesisir yang tinggal di desa Rampalama Terklub di kabupaten kota baru kita jadikan satu dalam sumpah pertandingan di desa Rampalama ini Jadi keinginan kuat daripada kita, kita ingin mencetak atlet-atlet muda terus itu juga yang berprestasi yang bisa nanti membawa nama daerah kita untuk menjadi pemenang di tingkat daerah bahkan nasional Tokoh Masyarakat desa Rampalama, Mustamar, mengucapkan terima kasih atas digelarnya turnamen Sekenceng Cup 2022 di desa Rampalama Apalagi bersedia ketika diminta menjadi pembina bulutangkis di daerahnya Hal ini tentunya menjadi motivasi guna terus meningkatkan prestasi ke depan sebagai atlet terbaik Pasalnya atlet bulutangkis yang terbentuk di desa Rampalama sejatinya sering menyabet gelar juara Alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada Pak Yani yang mau jadi Bapak Angkat dari PB Sinal Laut Selama ini kami dari PB Sinal Laut sering kali juara Cuma tidak ada yang menyokong kami dari belakang Alhamdulillah sekarang tahun 2022 Sebelumnya Pak Aman Yani Helmi telah mengunjungi desa Sebatung Pulau Laut Sigam Kabupaten Kota Baru Sebagai titik awal kegiatan Selain menjadi aspirasi juga aja mempererat tali selaturahmi antar warga Bejabat PMD hingga Leng Selatip di wilayah konstituennya Muhail Bancar TV